Di tiga tabanan jurusan teknik jaringan komputer, wajan bolik mampu memperkuat pancaran sinyal wifi. Sesuai namanya, bahan utama teknologi sederhana tepat guna ini ialah wajan. Sementara pelengkapnya adalah pipa paralon. Sistem kerja wajan bolik ialah menangkap sinyal frekuensi wifi 2,4 GHz dan masuk ke server untuk membentuk firewall sistem keamanannya. Sinyal yang ada dipancarkan kembali untuk diakses oleh konsumen. Wajan bolik berdaya tangkap cukup kuat. Apalagi pancaran sinyalnya bisa mencapai 2 hingga 3 km dalam keadaan tanpa halangan. Sementara jika hanya menggunakan USB biasa, jangkauannya hanya 50 meter. Dari wajan juga pipa paralon dan tambahan wireless adapter untuk sebagai penangkap sinyal wifi-nya. Selanjutnya, sinyal wifi tersebut akan dibawa ke server-nya untuk dibagi dan bisa dibagi untuk memperkuat sinyalnya. Pembuatan wajan bolik terinspirasi dari kebutuhan internet yang semakin tinggi. Diharapkan alat penguat sinyal ini bisa membantu masyarakat daerah di pedesaan maupun wilayah terluar menikmati manfaat positif internet. Apalagi harga perakitan ini berkisar 200 ribu rupiah saja. Di mana kalau kita beli device yang sudah ada, ya misalnya Cisco ataupun MikroTik itu kan agak mahal biaya. Nah dengan kreativitas anak-anak ini sehingga anak-anak minimal mengerti sistem kerja. Karena bisa membantu membuatkan sinyal wifi, wajan bolik karya SMK Negeri 3 Tabanan ini sudah dimanfaatkan oleh beberapa sekolah-sekolah di Tabanan. Pengembangan sistem terus dilakukan agar wajan bolik bisa menangkap dan memancarkan sinyal wifi hingga 5 GHz.